Intro Shalom Uji Tuhan, mari kita kembali bersama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus Injil Markus wassal pertama ayat 35 Ayat 35 saja Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Nah kita akan belajar dan mengingat kembali Apa yang sudah kita pelajari, sudah kita ketahui tentang pendoa Dan banyak orang yang merasa dirinya pendoa karena tahu teori tentang doa Tetapi tahu teori tentang doa tidak secara otomatis menjadikan kita seorang pendoa Hanya ketika kita berdoa Hanya ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan karena doa Baru kita disebut pendoa Nah disini dikatakan seorang pendoa itu akan mempunyai kebiasaan bangun pagi-pagi benar Dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Berarti Kira-kira jam setengah enam lah Karena kalau jam lima kadang gelap kadang terang Kalau setengah lima itu pasti masih gelap Ya jadi seorang pendoa itu akan mempunyai kebiasaan untuk bangun pagi dan berdoa Otomatis untuk bisa bangun pagi maka kita itu harus menyangkal diri pikul salib Artinya ada hal-hal yang harus dikorbankan Misalnya kalau laki-laki itu biasanya tuh gak bisa bangun pagi Soalnya ada siaran langsung Liga Champion Ya kan Piala Dunia Jadi lihat disini yang saya mau tekankan bukan soal salah melihat Liga Champion Biala Dunia tetapi yang saya mau tekankan adalah setiap pendoa itu harus mempunyai sikap hati Perhatikan kita sekarang menekankan sikap hati yang mengutamakan Tuhan Sehingga dengan sikap hati mengutamakan Tuhan yang lain-lainnya itu bisa dikorbankan dan harus dikorbankan Karena kita tidak bisa memilih dua-duanya Akhirnya akan seperti ini Ya sementara ada Piala Dunia aku gak bangun pagilah doa aku ganti siang Kan tetap doa Nanti setelah Piala Dunia selesai aku baru kembali bangun pagi dan berdoa di pagi hari Nah ini sikap hati yang tidak benar Doanya tetap berdoa Mungkin Anda katakan kan gak berkurang hanya ganti waktu saja Tidak berkurang sama-sama satu jam Atau kita katakan ya karena gak bisa bangun pagi Ya untuk menutupi rasa bersalah saya tambahilah Kalau pagi satu jam siang saya sekarang berdoa siang atau sore satu jam setengah Katanya lebih baik Tetapi yang saya mau tekankan adalah sikap hati Bahwa orang-orang bisa melakukan kegiatan yang sama tetapi dengan sikap hati yang berbeda Orang bisa melakukan hal yang benar dengan sikap hati yang salah Dan yang jadi masalah adalah Tuhan melihat hati Ada orang yang nyumbang misalnya untuk pembangunan gereja dengan sikap hati yang benar Karena mengasih Tuhan karena merasa terbeban untuk memberikan ya persembahan buat pembangunan Tetapi ada orang juga memberi untuk pembangunan gereja misalnya dengan sikap hati yang salah Supaya apa? Supaya terpandang Supaya dihormati Supaya diakui Supaya orang tahu bahwa aku murah hati Bahwa aku orang kaya Jadi perbuatannya sama memberikan sumbangan persembahan untuk pembangunan gereja Tetapi dengan sikap hati yang keliru Nah untuk menjadi pendoa disini yang terpenting adalah sikap hati Bahwa kita mengasih Tuhan, kita mengutamakan Tuhan sehingga semuanya bisa kita korbankan Dan disini dikatakan pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Saya percaya bahwa kembali hal ini semua orang bisa melakukannya Dengan bukti ya apalagi jemaat GPPS Pasti bisa melakukannya Dengan bukti Ketika kita retreat Mau berangkat pagi dulu kan Waktu mau kemana itu kan Semuanya gak ada yang terlambat Padahal itu setengah 4 jam 3 sudah kumpul kan Waktu mau berangkat naik bis Tidak ada yang terlambat Berarti ini bukan hal yang berat loh Semua orang bisa melakukan bangun pagi untuk berdoa Lalu kenapa banyak yang tidak melakukannya Karena Tuhan tidak menjadi yang utama Dalam gereja biasanya ada ibadah Ibadah yang pernah mau pagi seperti kita jam 6 Kemudian ada ibadah yang jam 9 Dan seterusnya dan seterusnya Anda tahu ketika saya mencoba bertanya Iseng bertanya Ibadah yang paling rame itu yang jam berapa Dan mereka selalu berkata Jam 9 atau yang jam 10 Dan saya bertanya Kenapa? Karena mereka Atau langsung kepada jemaat Saya juga pernah bertanya Kenapa? Kok milih yang jam kedua? Karena tidak bisa bangun pagi Pak Kalau jam 9 Itu kita sudah bisa Ibadah Bukan soal jam 5 Jam 9 nya Bukan ibadah pertama Atau ibadah keduanya Tetapi yang saya mau tekankan adalah Sikap hati Bahwa apakah kita bersemangat Apakah kita mengutamakan Tuhan Apakah sungguh-sungguh kita beribadah itu Karena kita sempat Atau karena itu sudah aturan yang ditetapkan Tuhan Dan kita mau mentah hatinya dengan sepenuh hati Bukan karena kita sempat Bukan karena menurut aturan dan keinginan kita Tetapi belajar mempunyai sikap hati Menurut sesuai peraturan yang Tuhan tetapkan Bukan apa yang kita tetapkan Bukan apa yang membuat kita merasa nyaman Bukan Dan sampai dalam taraf Beberapa pendeta mengajarkan Doa tidak harus pagi Kalau tidak bisa pagi Ya bisa siang Kalau tidak bisa siang Bisa sore Lebih parah lagi bisa malam Waktu mau tidur Itu sekalian sudah doa 8 jam itu Ya Mereka buat aturan sendiri Padahal Aturan yang disertai dengan contoh Ya Ini loh caranya seperti ini Itu sudah ada di Alkitab Yesus berdoa Waktu pagi-pagi benar Mana diberikan Pagi-pagi benar Ketika orang Israel Ditetapkan atau diam Disuruh mengambil Mengumpulkan mana Waktu pagi Bangsa Israel Tidak punya pilihan Untuk mengatakan Tuhan Jangan pagilah Tuhan Agak siang sedikit Kita kan capek Habis perjalanan Ya kan Mereka kan selalu jalan Habis perjalanan Tuhan baru masang kemah Tadi malam sampai jam 3 pagi Tuhan Masa jam 5 Jam setengah 5 Jam 4 Bangun lagi Tetapi kalau kita masuk Dalam cerita itu Tuhan mungkin kata Ya terserah kamu Kamu bangun ke siangan Mana sudah ada Ayolah Tuhan Ngertilah Keadaanku Tuhan Kan aku capek Gak papalah Tuhan Sampai jam 9 Tuhan mana Ijinkan mana Tetap ada Tidak bisa Tidak ada aturan Seperti itu Tetapi dalam Kehidupan kita Sehari-hari Bukankah Sikap yang Seperti ini Yang tawar-menawar Dengan Tuhan Yang menurut Keinginan hati kita Yang kita lakukan Tetapi kalau kita Mengerti hati Tuhan Tuhan menginginkan Pendoa Yang mempunyai Sikap hati Yang benar Mana diberikan Waktu pagi Ya Yesus berdoa Pada waktu pagi Ketika matahari Belum terbit Kalau kita lihat Kembali di dalam Kitab Yesaya 50 Kita lihat Yesaya Fasal yang ke-50 Ayat yang ke-4 Di sini Di sini dikatakan Tuhan Allah Telah memberikan Kepadaku Lidah seorang murid Supaya Dengan perkataan Aku dapat Memberi Semangat baru Kepada orang Yang letih Lesu Setiap pagi Lihat di sini Setiap pagi Tuhan mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti Seorang murid Lihat di sini Bahwa Setiap pagi Dikatakan Tuhan Mempertajam Pendengaranku Dan Setiap pagi Tuhan memberikan Lidah Seorang murid Ingat Alkitab juga Mengatakan Bahwa Perkataan Lidah Itu tidak akan Pernah berbeda Dengan Perkataan Atau suara Hati Bahwa Hatimu Seperti apa Itulah Perkataanmu Artinya Bahwa Tuhan Akan memberikan Hati Seorang murid Ketika Kita itu Menyediakan Waktu Untuk terus Bisa bangun Pagi Untuk berdoa Kembali Kita bersyukur Di sini Murid Kalau yang benar Murid itu Sekolahnya pagi Kalau mahasiswa Itu bisa siang Bisa sore Bisa malam Bersyukur Di sini Tidak ditulis Memberikan Lidah Seorang Mahasiswa Ini murid Yang mau diajak Setiap pagi Murid akan Sekolah Setiap pagi Tuhan Mempertajam Pendengaranku Bukan setiap malam Bukan setiap siang Setiap pagi Paginya bagaimana Pada waktu hari Masih gelap Ini kan sederhana Sederhana Sekali Setiap pagi Tuhan Mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti Seorang murid Setiap pagi Dan ini penting Ketika kita Dipertajam Setiap pagi Berarti kita juga Dipersiapkan Untuk menjalani Sepanjang hari itu Dengan berkemenangan Kenapa? Karena kita sudah Mendengar Suara Tuhan Kita mengikuti Pimpinan Tuhan Sepanjang hari Sehingga kita Akan mengalami Kemenangan Kembali Kepada Pembahasan kita Di dalam Injil Pagi-pagi Benar Waktu hari Masih gelap Tuhan Bangun Dan pergi Keluar Ia pergi Ketempat yang sunyi Dan berdoa Di sana Tuhan Pergi Keluar Kembali Saya mau Tekankan Bahwa ketika Kita berdoa Usahakan Kita itu Sudah segar Jangan pada Waktu Masih ngantuk Jadi Ketika bangun Jangan langsung Ambil posisi Mata masih Merem Bangun Duduk Senderan Badan agak Ditarik sedikit Jangan Contohnya Di sini Sudah ada Tuhan Yesus Bangun Dan dia pergi Keluar Berarti Matanya itu Terbuka Dan dia Sempat Jalan Kaki Iya kan Artinya Dia segar Baru dia Berdoa Bahkan Pak Mutu Katakan Harus Berlutut Walaupun Saya tidak Menekankan Seperti itu Dan Kenapa Harus Berlutut Selain itu Juga Sikap hati Dikatakan Kalau Ngantuk Kita tahu Iya kan Kalau posisi Berlututnya Dengan lutut Seperti ini Tanpa Topangan Segala macam Waktu Ngantuk Kita tahu Jatuh Sudah Itu Gunanya Seperti itu Artinya Bahwa Jangan Berbangga Hati Kalau kita Berdoa Dan bisa Tidur Dalam doa Jangan Pak Daripada Doa Lebih Baik Kan Doa Tapi Ketiduran Oh iya Ada masalah Kalau Persentasenya Lebih Banyak Doanya Yang Saya Takutkan Persentasenya Lebih Banyak Tidurnya Oleh Karena itu Kita harus Tetap Dalam Keadaan Segar Dan Kalau Seperti ini Juga Akan Terhubung Dengan Poin Pertama Kita Ada Hal-hal Yang Harus Dikorbankan Supaya Kita Bisa Bangun Pagi Dengan Mata Yang Segar Berdoa Yesus Berdoa Banyak Orang Sebenarnya Gagal Dalam Kehidupannya Karena Tidak Berdoa Dan Tidak Berdoa Dengan Benar Yaitu Waktunya Di pagi hari Sebelum Sebelum Menjalani Bayangkan Seorang Atlet Berkata Begini Aku Mau Latihan Setelah Pertandingan Ya Anda Bisa Bayangkan Untuk Menghadapi Pertandingan Dia Dak Latihan Nanti Setelah Pertandingan Baru Latihan Sebetulnya Sikap Seperti Ini kan Orang Kristen Juga Seperti Itu kan Sebelum Ada Masalah Mereka Tidak Latihan Tidak Doa Setelah Ada Masalah Fonis Kanker Stadium Akhir Mau Doa Terus Ini kan Sama Aja Dengan Atlet Latihan Setelah Pertandingan Dan Seru Keadaan Gereja Kemudian Seru Banyak Tangisan Bukan Banyak Kemenangan Bukan Banyak Sukacita Banyak Tangisan Oleh karena Itu Mari kita Benahi Kehidupan Kita Saya Mau Tekankan Benahi Kehidupan Kita Kerohanian Kita Karena Kedepannya Tidak Akan Semakin Mudah Butuh Orang-orang Yang Kuat Untuk Menjadi Pemenang Dalam Keadaan Yang Sukar Seperti Itu Banyak Orang Yang Sadar Terlambat Atau Percaya Setelah Terlambat Kita Mungkin Berpikir Tidak Tabungan Masih Banyak Badan Masih Sehat Anak-anak Oh Sebentar Lagi Sudah Berhasil Semua Dalam Sekolah Dalam Pekerjaan Oh Kedepannya Akan Terjadi Banyak Perubahan Yang Kita Kemungkinan Tidak Siap Untuk Menghadapinya Tetapi Kalau Setiap Pagi Kita Sudah Mempersiapkan Diri Beri Diberi Hati Lidah Seorang Murid Tiap Hari Tuhan Mengajar Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Langkah Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Hari Ini Dan Itu Dipersiapkan Di Waktu Pagi Maka Kita Akan Berkemenangan Kita Akan Berkemenangan Berdoa Jangan Kurang Dari Satu Jam Jangan Kurang Dari Satu Jam Banyak Orang Banyak Pendeta Berkompromi Mengajarkan Doa Yang Penting Doa Lima Menit Sepuluh Menit Banyak Pendeta Tidak Berani Menekankan Berdoa Satu Jam Minimal Kenapa Karena Kotbah Ini Terlalu Keras Pak Yusa Nanti Jemaat Akan Pergi Meninggalkan Gereja Sedang Jemaat Anda Tidak Pergi Anda Tidak Meninggalkan Gereja Tapi Selalu Kalah Dalam Menghadapi Apapun Juga Itu Sudah Membuat Kita Sedih Jadi Jangan Karena Kita Mendengar Kotbah Yang Enak Yang Memperingan Mungkin Beban Beban Yang Tuhan Tetapkan Padahal Tuhan Sendiri Katakan Kuk Yang Kupasang Itu Ringan Itu Enak Kenapa Dipikul Bersama Dengan Tuhan Bahwa Ketika Kita Dalam Keadaan Menta Arti Firman Tuhan Kita Tidak Melakukan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Selalu Ada Tuhan Yang Bersama Dengan Kita Sikap Hati Yang Benar Yang Harus Kita Miliki Oh Iya Tuhan Inginkan Aku Berdoa Satu Jam Minimal Ya Sudah Lakukan Itu Itu Sikap Hati Jangan Tawar Menawar Jangan Memperlemah Firman Tuhan Yang Akhirnya Kita Sendiri Yang Menjadi Lemah Bahkan Kalau Mau Jujur Bukankah Kita Membutuhkan Zaman Sekarang Saat Saat Ini Kita Membutuhkan Doa Yang Lebih Ditingkatkan Secara Jasmani Saja Orang Orang Sekarang Mengerti Kita Butuh Gaji Yang Lebih Tinggi Kenapa Barang Barang Naik Kan Itu Secara Alami Kita Ngerti Tetapi Kenapa Secara Rohani Kita Bukan Tidak Ngerti Tidak Mau Mengerti Bahwa Pencobaan Pencobaan Yang Terjadi Dan Akan Terjadi Kedepannya Itu Semakin Berat Sehingga Seharusnya Bukan Iman Kita Semakin Merosot Tetapi Seharusnya Iman Kita Semakin Ditingkatkan Banyak 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 Orang Ketika Mempunyai Masalah Kemudian Yang Terjadi Justru Ibadah Ibadahnya Doanya Dikurangi Kenapa Sumpak Justru Karena Sumpak Itu Harus Ditingkatkan Ibadahnya Supaya Kita Mempunyai Kekuatan Baru Mempunyai Kekuatan Yang Semakin Kuat Untuk Menghadapi Beban Pencobaan Yang Semakin Berat Jangan Sampai Beban Pencobaan Semakin Berat Kekuatan Kita Semakin Lemah Tetapi Kalau Mau Jujur Introspeksi Bukankah Ini Yang Terjadi Di Kebanyakan Jemaat Tuhan Sangat Mengerikan Sangat Mengerikan Bayangkan Kemudian Seorang Atlet Akan Menghadapi Pertandingan Misalnya Tingju Musuhnya Kok jauh Lebih Berat Dari Perkiraan Saya Sudahlah Walaupun Latihan Lebih Berat Tetap Kalah Sudahlah Lebih Baik Latihan Apakah Kita Akan Seperti Itu Tetapi Bukan Kesikap Yang Seperti Ini Yang Kita Miliki Dalam Kerohanian Masalah Semakin Berat Ibadah Dikurangi Hancur Kita Sekarang Mulai Banyak Orang-orang Yang Mengeluh Begini Tiba-tiba Punya Darah Tinggi Tiba-tiba Sesak Nafas Kenapa Dan Dicurigai Karena Vaksin Astra Seneca Bersyukur Saya Dicurga Tidak Divaksin Tetapi Banyak Kejadian Orang-orang Biasanya Saya Tidak Pernah Darah Tinggi Darah Normal Terus Ternyata Diselidik Kamu Vaksin Astra Seneca Benar Dan Banyak Kasusnya Ternyata Banyak Dan Pihak Astra Seneca Juga Meminta Maaf Atas Nah Yang Saya Mertekankan Bahwa Hal-hal Yang Seperti Ini Bukankah Ini Hal Yang Semakin Berat Kalau Kerohanian Kita Tidak Meningkat Kalau Iman Kita Tidak Meningkat Sudah Kita Banyak Mengalami Masalah Dengan Kejadian Kejadian Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Seseorang Berkata Begini Saya Dianjurkan Minum Obat Ini Untuk Mengatasi Hipertensi Karena Astra Seneca Tapi Dia Katakan Kalau Saya Ditekankan Kalau Saya Minum Obat Ini Maka Sepanjang Umur Hidup Saya Saya Harus Minum Obat Itu Jadi Saya Memilih Tidak Minum Saya Memilih Pengobatan Alternatif Tumpuan Segala Macam Dan Dia Katakan Saya Disembuhkan Sempurna Saya Tidak Perlu Obat Obatan Lagi Bahwa Setiap Masalah Pun Ada Penanganannya Yang Sesuai Kedepan Saya Mertekankan Anda Mau Belajar Kepada Motivator Yang Terhebat Sekalipun Karena Ini Peperangannya Masalahnya Asalnya Dari Alam Roh Maka Yang Harus Anda Kerjakan Adalah Meningkatkan Kekuatan Manusia Roh FM Sama AM Itu Tidak Pernah Bisa Nyambung Banyak Orang Mempunyai Masalah Karena Hal-hal Rohani Dan Mau Diselesaikan Secara Jiwani Tidak Tidak Bisa Tidak Mungkin Bisa Oleh Karena Itu Mari Kita Membangun Manusia Roh Kita Sedih Melihat Banyak Orang Kristen Tidak Tau Kebenaran Sedih Banyak Orang Kristen Mempunyai Banyak Teori Tetapi Tidak Mempunyai Pengalaman Dan Yang Lebih Menyedihkan Karena Kita Tau Kedepannya Tidak Mudah Tetapi Banyak Orang Yang Tidak Mengadakan Persiapan Mulai Sekarang Jadi Jangan Berkompromi Doa Itu Minimal Satu Jam Pak Mau Ngomong Apa Puji Tuhan Yang Berbahasa Roh Mari Perbanyak Berdoa Dalam Bahasa Roh Di Dalam Kitab Injil Lukas Fasal Yang Kesebelas Lukas Fasal Yang Kesebelas Mulai Ayat Yang Pertama Pada Suatu Kali Yesus Sedang Berdoa Nah Yesus Sedang Berdoa Di Salah Satu Tempat Ketika Ia Berhenti Berdoa Berkatalah Seorang Dari Murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajarlah Kami Berdoa Sama Sama Jadi bukan kepada Yesus yang mengajar tentang doa. Tetapi itu dikatakan kepada Yesus yang sedang berdoa dan sekarang sudah selesai berdoa. Para murid datang, Tuhan ajar kami berdoa. Karena banyak orang, banyak pendeta sekarang pinter mengajar teori tentang doa. Tetapi sungguh-sungguhkah mereka berdoa? Sungguh-sungguhkah mereka berdoa? Karena saya ingat terus perkataan dari almarhum guru saya. Bahwa teman yang dari sinode lebih tinggi kedudukannya mengajar di gerejanya dan mengatakan bahwa dia berdoa. Setiap pagi bangun sebelum matahari terbit. Dan Pak Joko Almarhum iseng jam setengah lima ditelepon. Eh ternyata istrinya yang ngangkat. Kan dulu masih belum musim HP, masih telepon. Istrinya yang ngangkat. Oh bapak lagi tidur. Besoknya ditelepon lagi. Kembali istrinya yang ngangkat. Maaf bapak lagi tidur. Berarti yang diajarkannya itu teori. Bukan sesuatu yang sudah dipraktikannya. Dia bilang, itu hanya teori. Banyak orang yang berteori. Banyak. Banyak. Jadi, belum tentu mereka pelaku. Nah para murid. Itu orang yang pinter. Saya katakan pinter. Kenapa? Mereka belajar kepada orang yang sudah mempraktikan. Yaitu doa. Mereka belajar kepada pendoa. Bukan kepada orang yang punya teori tentang doa. Oleh karena itu jelas disini dikatakan. Yesus sedang berdoa. Selesai Yesus berdoa, para murid datang. Guru ajar kami tentang doa. Bahkan secara kerohanian. Ingat. Yang terlebih penting. Kenapa kita harus belajar kepada orang. Yang sudah mempraktikan. Karena orang yang sudah mempraktikan. Itu mempunyai kuasa untuk mengimpartasikan. Apa yang dimilikinya. Yang terpenting sebenarnya dalam kekristenan. Yang jarang diajarkan. Dan tidak dipercaya sepenuhnya. Itu adalah kuasa impartasi. Itu terpenting sekali. Itu sangat penting. Oleh karena itu kita melihat. Kalau pendetanya suka nyanyi. Sebagian besar jemaatnya suka dan pintar nyanyi. Kalau pendeta seniornya suka berdoa. Sebagian besar jemaatnya itu juga suka berdoa. Itu kuasa impartasi. Dan ketika Anda datang ke tempat lain mungkin beribadah. Pendetanya itu yang utama tidak sama dengan gereja pertama. Anda pun akan berubah. Jadi seperti pendeta yang kedua. Di mana Anda sekarang bernahun. Ini kuasa impartasi seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang kita inginkan. Dan kita harus tahu kepada siapa kita menundukkan diri. Karena ada kuasa impartasi di sana. Para murid belajar kepada Yesus. Yang adalah pendoa. Belajar apa? Belajar tentang doa. Belajar tentang doa. Dan kemudian ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yesus memberikan poin-poinnya. Kalau berdoa dikatakan jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa. Jadi ini hanya bisa dialami kalau kamu berdoa. Apabila kamu berdoa. Kalau tidak berdoa poin-poin ini percuma. Untuk apa kita hanya tahu teorinya. Kalau berdoa ini harus begini ya poin-poinnya. Tapi kamu tidak pernah berdoa. Oleh karena itu Yesus katakan apabila kamu berdoa. Jadi kamu harus berdoa. Apabila kamu berdoa. Katakanlah. Bapak dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada poin-poinnya. Ini bukan doa untuk dihafalkan. Tetapi kalau berdoa. Harus ada poin-poinnya seperti ini. Bapak dikuduskanlah namamu. Engkau adalah Jehova Mukaddes. Tuhan yang menguduskanku. Terima kasih engkau sudah mati bagiku. Engkau mencurahkan darahmu. Engkau menyucikan semua dosaku. Engkau lah Jehova Mukaddes. Dikuduskanlah namamu. Engkau Jehovasit kenuh kebenaranku. Engkau sudah mati tetapi engkau bangkit. Dan dalam kebangkitanmu. Engkau membenarkan kami. Anda lihat ketika kita berdoa seperti itu. Poinnya apa. Dan kita berdoa sesuai poin. Panjang lebar kok. Tidak cukup hanya lima menit. Tidak cukup hanya lima menit. Berikan kami makanan yang secukupnya. Puji Tuhan. Rahmatmu selalu baru setiap pagi Tuhan. Aku percaya aku tidak akan kekurangan. Engkau memberkati aku Tuhan. Dan seperti engkau memberkati aku. Berkati lebih supaya aku juga bisa memberkati yang lain. Selanjang hari ini aku percaya Allah ku akan memenuhi segala kebutuhan. Panjang lebar. Panjang lebar setiap poinnya. Bukan dihafal. Kalau dihafal. Bahkan kalau hafalan itu kadang ya. Kita tidak sadar loh bahwa kita sudah berdoakan ini. Coba. Kalau hafalan. Yang repot kalau sudah hafal jalan. Anda kalau tidak konsentrasi ya. Misalnya Anda kalau pergi ke sini. Anda harus selalu lewat jalan A. Itu kalau setiap pagi Anda lakukan seperti itu. Anda keluar pagi mau pergi ke tempat yang lain. Bisa-bisa jalannya tetap sama. Loh saya tidak mau ke sini. Iya kan. Kok lewat sini? Karena sudah kebiasaan. Bayangkan Anda. Mau makan doanya doa Bapak kami. Mau tidur doanya doa Bapak kami. Nanti dalam masalah pun ngadepi setan. Sudah nyerah. Bapak di sorga dikuduskan. Tidak nyampe-nyampe saya. Kita ini loh lihat. Karena kebiasaan yang keluar seperti itu. Iya kan? Coba Anda biasakan kalau jatuh. Darah Yesus. Nanti sedikit-sedikit Anda kaget. Darah Yesus. Tidak apa-apa. Daripada kata-kata kotor kan. Nah jangan juga berdoa. Hanya menjadi kebiasaan poinnya. Ini kita hafal terus. Akhirnya sudah memang merangkum semua. Mau tidur pun Anda doa Bapak kami. Mau kerja doa Bapak kami. Bukan seperti itu. Ambil poinnya. Ambil poinnya. Ayat yang kelima. Jadi kalau sudah seperti ini. Yesus ajarkan. Anda akan lihat. Kalau Yesus sendiri yang memberikan poin-poinnya ini kepada kita. Berarti. Yesus bertanggung jawab. Untuk menjawab doa kita. Tuh poinnya dari Yesus. Masa minta ini loh ya. Nah ayat yang kelima mengatakan begini. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam. Pergi ke rumah seorang sahabatnya. Dan berkata kepadanya. Saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan. Singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk diidangkan kepadanya. Masakan. Perhatikan kata kunci ini. Masakan. Ia yang di dalam rumah itu akan menjawab. Jangan mengganggu aku. Berarti yang di dalam rumah tidak akan menjawab seperti ini. Ada kata masakan. Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Tidak mungkin orang di dalam rumah itu berkata seperti ini. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu. Sekalipun. Sekalipun. Walaupun tidak mungkin. Sekalipun ia tidak mau bangun. Dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yesus memberikan contoh. Memberikan perumpamaan. Di mana sebenarnya isinya adalah doa kita pasti dijawab. Padahal kita diajar oleh banyak pendeta kan. Jawaban doa ada tiga. Ya, tidak, dan tunggu. Saya percaya dua. Ya, dan tunggu. Kalau tidak. Pak Yusak, tapi kan banyak yang tidak dapat jawaban. Yakobus menjelaskan. Kenapa doa-doa tidak dijawab. Ya, tetapi yang saya mau tekankan kita tidak akan pernah mempunyai prinsip dan berpegang pada prinsip. Doa, jawaban doa ada tiga. Ya, tidak, dan tunggu. Kita hanya berpegang pada dua prinsip. Ya, dan tunggu. Kenapa? Bangsa Israel minta raja aja yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan kasih kok. Kemudian, legion minta kepada Tuhan supaya jangan diusir dari daerah itu. Cukup perintahkan masuk ke dalam babi aja. Dikatakan, Tuhan mengabulkan. Apalagi kita anak-anaknya. Tidak sesuai pak doanya dengan kehendak Tuhan. Loh, siapa suruh minta yang tidak sesuai? Itu berarti tidak masuk dalam poin-poin di sini. Kalau kita memang sahabat. Perhatikan di sini dikatakan sahabat. Berarti, lihat poinnya adalah sahabat. Sahabat berarti menggunakan banyak waktu untuk bersekutu. Ya, dengan orang lain yang akan menjadi sahabat. Baru, setelah berbulan-bulan, kumpul bareng terus mungkin hampir tiap hari. Maka orang itu akan disebut sahabat. Kenapa? Sahabat mengerti apa yang tidak disukai sahabatnya. Apa yang disukai sahabatnya. Apa yang bisa bikin sahabatnya marah. Apa yang bisa bikin sahabatnya senang. Sahabat mengetahui itu. Sehingga untuk mempertahankan persahabatannya. Satu dengan yang lain akan saling menjaga. Supaya jangan sampai apa yang bisa bikin marah sahabatnya. Itu yang akan dikerjakannya. Dan kalau sudah seperti ini. Saya mau katakan. Sahabat akan saling mengorbankan dirinya. Untuk keselamatan, untuk kepentingan, untuk kesenangan sahabatnya. Oleh karena itu, sekalipun malam. Tengah malam. Sahabat akan bangun dikatakan. Untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya itu. Yang jadi pertanyaan. Sudahkah kita menyediakan minimal satu jam setiap hari. Dengan sahabat kita. Yaitu Tuhan. Sudahkah? Bagaimana mungkin kalau kita tidak bersekutu, tidak menyediakan waktu. Kemudian kita mengklaim. Kita adalah sahabat. Tapi minimal orang lain akan tahu. Dua orang ini kok selalu ya bersama-sama. Dan orang langsung kata. Oh iya mereka itu sahabat karib. Nah, orang saja tahu kok. Bahwa untuk ditetapkan sebagai sahabat. Harus banyak waktu diluangkan untuk kumpul dan bareng. Baru orang-orang akan mengakui. Itu sahabat. Kalau orang Kristen kan enggak. Pokok bisa nyanyi Yesus adalah sahabatku. Kita merasa kita sahabat Tuhan Yesus. Oh enggak bisa. Berapa banyak waktu yang kau luangkan dengan Yesus. Sehingga kau pantas disebut sahabat oleh Yesus. Sahabat tidak akan minta sesuatu yang menyakitkan hati sahabatnya. Sahabat akan berpikir. Sudah tahu bahwa oh ini akan menyenangkan hati sahabatnya. Dia baru berani mengungkapkan. Jadi apakah kita meminta dari posisi sahabat yang sudah menggunakan banyak waktu. Atau kita meminta sebagai posisi. Dalam posisi sebagai orang asing. Mari kita pikirkan sendiri. Banyak orang Kristen meminta kepada Tuhan. Dalam posisinya sebagai orang asing. Bukan sahabat. Oleh karena itu jangan heran. Permintaannya ditolak oleh Tuhan. Jadi disini kita lihat. Yesus mengajarkan poin-poin doa. Kalau dilanjutkan. Poin-poin doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita doakan. Kedua. Yesus mengajarkan memberikan perumpamaan. Tentang sahabat ini. Dimana setiap permintaan sahabat. Itu akan diberikan. Bahkan dikatakan. Seandainya sahabat. Posisi sahabat yang sudah begitu kuatnya ini. Masih kurang. Di sini. Karena sikapnya yang tidak malu. Artinya berani meminta. Padahal seharusnya sahabat itu. Wajah. Mengerti. Tidak usah minta. Sudah ngerti apa yang dibutuhkan. Apalagi seorang sahabat sampai meminta. Maka itu pasti akan diberikan. Dan ingat. Kalau kita perhatikan. Apalagi permintaan kita. Yesus ajarkan sampai sekarang. Kamu belum meminta apapun juga kepadaku. Mintalah. Supaya sukacitamu penuh. Ya kan. Di dalam Injil Yohanes fasal 16. Anda bisa bayangkan Yesus berkata. Mintalah. Dan kamu akan diberi. Di dalam. Di sini dikatakan ayat yang ke sembilan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya. Pintu dibukakan. Bahwa di dalam dua ayat ini. Tidak tersirat. Sedikitpun doa kita akan ditolak. Ditunda iya. Iya kan. Pintu dibuka. Tidak mungkin kan pada waktu Anda mengetok. Pintu terbuka. Tidak kan. Anda tunggu sekejap. Baru. Oh lagi jalan ke pintu. Kemudian pintu dibuka. Carilah. Maka kamu akan menemukan. Butuh ketekunan. Agak lama sedikit. Toh akhirnya yang dicari. Itu ketemu. Ada yang sekejap. Yang langsung diberi. Minta akan diberi. Jadi kita lihat di sini. Minta akan diberi. Jawaban doa. Iya. Jawaban doa. Tunggu sekejap. Iya. Jawaban doa. Tunggu agak lama. Iya. Tetapi yang penting dijawab. Nah sekarang saya bawa begini. Sudah Yesus ajarkan ini. Mintalah. Maka akan diberi. Dan kalau kita mau masuk ke dalam Injil Yohanes fasal 16. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Mintalah. Berandai-andai sekarang. Herodes hanya penguasa wilayah. Tetapi ketika dia melihat anaknya menari. Anak tirinya. Dan dia senang. Dia katakan. Minta apa saja. Aku akan berikan. Bahkan separuh dari kerajaanku. Lihat mainnya raja dunia saja. Penguasa wilayah saja. Di bumi. Mainnya itu. Katakan. Minta. Bahkan separuh kerajaan. Aku berikan. Wah. Ini bukan bahasa-bahasi loh. Karena ketika. Anak tirini. Dari Herodes meminta. Aku minta kepala. Dari Yohanes Pembaptis. Wah itu permintaan berat. Karena nanti apa kata rakyat. Pengikut-pengikutnya Yohanes yang begitu banyaknya. Dan Yohanes terkenal sebagai orang yang suci. Kalau sampai dibunuh nanti bagaimana. Tetapi karena Herodes sudah mengucapkan janji itu. Dikatakan dia menepati perkataannya. Ketika Ratu Esther masuk menghadap Ahesiveros sebagai raja. Dan Ahesiveros mengedangkan tongkat kerajaannya. Itu artinya. Apapun yang engkau minta. Aku berikan. Dan Esther. Ratu Esther. Mendapatkan apa yang diinginkan. Yaitu keselamatan bangsa Israel. Sekarang. Penguasa wilayah sudah Herodes. Seorang raja Ahesiveros sudah. Anda akan menemukan perkataan-perkataan seperti itu. Dari raja-raja di dalam perjanjian lama. Minta apa saja. Aku akan berikan. Sekarang. Yesus kita. Adalah raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja ini. Sedang berkata kepada kita semua. Sampai sekarang. Kamu belum meminta apapun di dalam namaku. Mintalah. Sekarang ini raja di atas segala raja. Berkata kepada kita. Mintalah. Lalu dengan alasan apa. Pendeta-pendeta mengatakan. Tidak semua doa dijawab dengan ya. Kadang Tuhan menjawab dengan tidak. Loh. Kalau raja di atas segala raja. Sudah menantang. Minta. Apa saja. Masakan. Oh raja di atas segala raja mengatakan. Oh yang itu tidak mungkin. Ya sudah Tuhan. Aku minta ini saja. Yang itu juga tidak mungkin. Anda bisa bayangkan. Ini raja di atas segala raja model apa. Ya. Karena ketika raja. Bahkan sekarang raja di atas segala raja. Sudah mengeluarkan perkataannya. Itu harus terjadi. Tapi Pak Yusak. Pengalaman saya. Banyak doa saya yang tidak dijawab. Kita sudah belajar. Apakah kita minta sebagai sahabat. Apakah kita sudah mengetahui dan mempercayai. Otoritas Yesus sebagai raja di atas segala raja. Bahwa setiap perkataannya tidak akan mungkin dibatalkan. Kita harus mengetahui kebenaran itu. Nah. Ayat yang ke-11 sampai ke-13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita lihat disini sebagai ayat-ayat terakhir, sebagai ayat-ayat penutup. Seringkali orang itu mengajarkan Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang aku minta. Kelihatannya rohani kan. Anda bisa bayangkan anak kita. Minta iPhone tetapi kita kasih Samsung yang terbaru. Kemungkinan harganya lebih mahal. Kemungkinan ya berandai-andai. Kemungkinan lebih mahal dari iPhone yang diinginkannya. Memangnya anak kita akan senang. Mungkin bapaknya akan mengatakan, tapi ini lebih mahal. Ini lebih bagus. Tapi yang diinginkan anaknya bukan itu. Kan Yesus katakan mintalah supaya sukacitamu penuh. Ya mungkin si anak katakan, ya daripada ada-ada sudah lah gak apa-apa. Tapi kan sukacitanya gak penuh kan. Ayo pahami kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya mau katakan begini. Jangan sampai kejadian pengalaman kita jadi doktrin yang membantah, memperlemah firman Tuhan. Tetapi pengalaman kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan mintalah maka akan diberikan apa saja dan kita minta tetapi tidak diberikan. Berarti ada yang salah dengan firman Tuhan. Bukan firmannya yang salah, bukan firmannya yang harus disesuaikan dengan pengalaman kita. Tetapi kita yang harus koreksi apa yang salahnya. Sehingga kita harus menyesuaikan diri kita dengan firman. Kemudian yang terakhir, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika sudah disini dikatakan, ia akan memberikan roh kudus kepada yang meminta kepadanya. Itu sepertinya bagi saya ingat pengalaman dari Raja Salomo. Minta apa saja aku akan berikan. Dan ternyata Salomo meminta hikmat. Hikmat. Oh kok bukan kekayaan? Kok bukan kemenangan dari musuh-musuhmu. Tidak. Salomo katakan, aku minta hikmat. Dan Tuhan katakan, karena kau meminta hikmat. Permintaan yang benar. Permintaan induk. Dimana nanti punya anak-anaknya. Iya kan? Permintaan induk. Maka aku tidak hanya memberikan hikmat. Tetapi memberikan kekayaan, kemakmuran, kemenangan. Semuanya Tuhan tambah. Di sini sekarang, kalau Tuhan sudah katakan, aku akan memberikan roh kudus kepada yang meminta. Ini sama dengan permintaan Salomo sebenarnya. Dampaknya kalau sudah roh kudus diberikan. Berarti semuanya juga dijanjikan untuk diberikan kepada kita. Itu yang terjadi. Sama sebenarnya dengan cara Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kita melakukan yang ini, semuanya ditambahkan. Ketika Salomo meminta hikmat, kemakmuran, kekayaan, kemenangan. Semuanya ditambahkan. Ketika Tuhan memberikan roh kudus kepada kita, maka semua yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Roh kudus saja diberikan. Apalagi yang lainnya. Kan seperti itu. Jadi kita lihat ini loh, pendoa dan pengertian tentang doa, janji-janji tentang doa. Ayo praktik. Alami. Dan kita akan tetap kuat di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kegoncangan. Mau masalah ekonomi, mau masalah penyakit, mau masalah perang. Kita akan tetap kuat. Jadilah pendoa. Dan mulai berdoa. Belajar bangun pagi hari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Mintalah. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Mintalah. Maka kamu akan mendapat supaya sukacitamu penuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.